Oke, ayat di sebelumnya, ayat 16 ya. Yang ditanyakan apa? Pak Ustadz menjelaskan di ayat 16 itu kan, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya hari kiamat, sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa kiamat itu jatuhnya tidak lain adalah hari Jumat. Di Quran surat 7, di surat 7, surat Al-Arafi, di ayat 187 itu Allah menyatakan. Surat 7, ayat 187. Sampai yang terjemahkan. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Nah, ini jering namanya kalau menerjemahkan ini. Bilakah terjadinya? Kapan hari kiamat itu terjadi? Katakanlah, jawaban, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Rasulullah diminta oleh Allah, jelas. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Tidak ada yang bisa mendatangkan, kedatangannya. Kecuali Allah yang tahu. Berarti kalau kecuali Allah yang tahu, ada tidak orang menyebutkan kiamat itu datang nanti pada bulan ini, tanggal ini? Tidak ada. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk. Amat berat huru haranya, datangan kiamat. Terus kedatangannya seperti apa? Yang di langit dan di bumi, kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Oleh kalimat tiba-tiba ini, ada penentuan tidak? Nah, ada. Namanya saja tiba-tiba. Maka tidak ada ketentuan. Memang ada hadis, wabuk. Ada hadis yang berkenaan dengan kiamat. Contohnya. Ada hadisnya. Apakah hari kiamat itu hari Jumat? Ini memang sehingga saya mau coba ya. Di surat apa? 7 ayat 187. Sekarang penjelasannya. Ada hadis yang berkenaan. Khoiru yaumin tolaat alaihi samsu. Yaumal jumuati. Fihi kuliko adamu. Wafihi udhuk hilal janata. Wafihi ukhrija minha. Walatagumu sa'atu ilafi yaumil jumuah. Ini kira titik mana ini? Sebaik-baik hari di mana matahari terbit, adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi, kecuali hari Jumat. Ada hadisnya. Oke. Cuma ngerti, Bapak-bapak sekalian. Yang jadi pertanyaan, dunia ini kan bundar ya. Bulat. Halo. Oke ya. Lek sa'iki dinono, ini dinono Jumat. No, Amerika dinono. Kemis. Sabtu. Lekas itu di dalam Jumat, pas kencengnya ini Jumat. Lekas itu tidak Jumat. Lekas itu di dalam Eropa, di dalam kemis. Cari orang Eropa, lu cari ini, di dalam Jumat. Kok kiamat itu di dalam kemis? Maka boleh. Ya, orang berpedohan semacam ini. Tetapi, Quran telah menjelaskan, latak tikum ila bangtah. Kiamat itu dia akan datang, kecuali dengan tiba. Kalimat tiba-tiba, ini gue hari, kira-kira. Kira-kira. Gue hari sembarang, tergantung Allah. Surat 7 ayat 187. Ini ada hadis lagi, Bapak. Innamin afdoli ayamikum yaumal jumlah. Fihi kuliko Adam, wafihi kubidoh, wafihi nafkhotu, wafihi so'khotu. Sesungguhnya, di antara hari kalian, yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu, Adam diciptakan. Di hari itu, Adam meninggal. Di hari itu, tiupan cangakala pertama dilaksanakan. Di hari itu pula, tiupan kedua dilakukan. Ini bunyi-bunyi ingat tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sedangkan di, yang jadi pertanyaan ini, Jumat yang manakah dan kapan? Ini ada dari Syekh Abdul Muqsin. Al-abad al-badar Sar Sunan Abi Dawud. Menyatakan ini. Maka mereka semua tidak tahu kapan terjadinya dari kiamat. Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya. Tidak diketahui pada tahun kapan terjadinya. Pada hari apa dan bulan apa. Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa kiamat tidaklah terjadi pada hari Sabtu, tidak terjadi pada hari Ahad, tidak terjadi pada hari Senin, tidak terjadi pada hari Selasa, hari Rebo, dan hari Kamis. Dia terjadi pada hari Jumat tertentu. Karena hal ini telah soheh, riwayat dari Rasulullah SAW. Tetapi Jumat yang mana? Di bulan yang mana? Dari tahun yang mana? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Jumat ini jadi perbandingan. Ini di Jumat ini di Jumat ini di Jumat. Ditentu hari kiamat itu di Jumat. Ini kiamat ini di Jumat. Sabtu. Halo? Nah, kiamat itu sedunia Pak Bu. Saat planet-planet di Jumat ayat itu latak tikum ila bangta. Maka ketika mengambil hukum itu nomor satu yang diutamakan adalah Al-Quran. Kalau ada tek hadis Pak Bu bertentangan dengan Al-Quran maka dipotong hadisnya nama Quran. Hadisnya dipotong. Mesti hadis itu tidak boleh bertentangan dengan Quran. Tidak boleh. Hadis itu kudu mendukung Quran. Dia tidak mendukung. Maka ketika mengambil hukum maka Quran terjahulukan. pada dan selamat menikmati